sementara ini alah bohong-bohong ini padahal negara agraris pemerintah manapun dari yang dulu sampai sekarang ngomong berpihaklah kepada petani kasihan petani diberikan anggaran sekian petani karena ini negara agraris alah bohong-bohong kita ini berjuang bayangkan untuk satu kasus misalnya kasus PT Teratak itu berjuangnya 20 tahun pernahkah ada orang politisi pengalaman bagaimana menyerahkan sertifikat untuk ribuan orang coba bayangkan kalau orang politik dengan background pergerakan sudah selesai Indonesia Merdeka yang betul-betul Merdeka ini kan Merdeka Nanggung bukan hanya literasi saya rasa ya filosofinya kurang banget kita hal biasa menjatuhkan orang lalu kemudian kita berjaya bangganya bukan main lebih bangga daripada berkorban untuk orang lain itu lebih bangga lagi kalau bisa menjatuhkan orang bisa membuat orang sulit itu bangga banget bang jadi menurut saya ini bangsa yang sakit masya Allah jadi menurut saya kalau ini gak dibenahi siapapun presidennya nonsen deh Indonesia bisa makmur dan maju sudah gak punya tatanan yang baik dana berikan ke desa malah untuk maun gabura malah untuk macem macem-macem lah itu gimana saya bisa membuktikan saya seorang Chinese saya Tionghoa di daerah semua orang Israel non Israel pribumi saya non pribumi saya diterima dengan baik disini gak ada masalah lihat rumah saya anda kan semalam nginep disini gak ada pintunya gak ada kuncinya bayangkan kalau saya penakut penakut tembok anda gak bisa masuk ngebel dulu ting-tong ting-tong kan gak usah masuk aja budus duduk gitu udah santai hidup kita isi going deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari ketinggian lebih kurang 750 di atas permukaan laut di daerah Jawa Tengah Batang Omah Tani sebuah berbentuk rumah sebenarnya Omah Tani ketika saya browsing asumsi saya cuma sebuah rumah yang memang dimanfaatkan oleh si empunya untuk tempat kediaman dan reaktifitas lainnya namun ternyata loh girls lebih dari sekedar itu arti dari Omah Tani Alhamdulillah saya sempat bermalam kalau saya ceritakan semalam saya sampai di jamu langsung oleh Tuhan rumah dengan kemurahan hati dari beliau saya menikmati hidangan malam seperti biasa di atas permukaan laut 750 anda dapat merasakan bagaimana hawa sejuk dari lingkungan yang ada konon katanya 10 hektar lingkungan Omah Tani ini dimiliki oleh beliau dengan mayoritas pepohonan teh dan pepohonan pepohonan yang lainnya anda tentu sudah tidak sabar siapa beliau ya betul beliau adalah seorang pejuang saat ini untuk kita pejuang itu hal yang receh karena apa karena hampir punah kebudayaan kita yaitu kebudayaan menghargai apa arti seorang pejuang halo sehat shalom assalamualaikum salam sejahtera dan merdeka betul saya sedang bersama dengan Handoko Wibowo SH puluhan tahun membela petani di kabupaten Batang dan itu tidak mudah banyak konflik konflik lahan banyak hal-hal yang polemik diselesaikan tanpa kekerasan itulah Handoko Wibowo SH sehingga beliau mendapatkan award tahun 2015 dari Yap Tiam Hin yang itu tidak mudah untuk mendapatkan penghargaan tersebut betul ya om ya om senang hari ini ya ya senang banget kami lebih senang karena diterima dengan segala kemuaran hati dari om Handoko Wibowo SH tidak apa-apa ya om kita ngobrol-ngobrol ya karena memang Log News TV seperti yang om simak yang om tonton kami memang memberikan literasi-literasi kepada logers panggilan kami kepada subscriber Log News TV dan harapan kami ketika om ada di Log News TV akan memberikan nostalgia bukan hanya sekedar nostalgia tapi keilmuan-keilmuan yang memang tidak pernah didapatkan oleh para generasi either termasuk saya sebenarnya Om Om Mahtani itu rumah saja atau ada hal lainnya boleh dibilang Om Mahtani sebetulnya seperti LSM pada umumnya kita bergerak di konflik pertanahan khusus di Batang tetapi saya juga mengajar di banyak tempat di Pulau Jawa ini bantu kawan-kawan yang berkaitan dengan konflik pertanahan jadi saya ambil bagian konflik pertanahan itu bagian yang tidak populer karena terlalu keras benturannya dan Om seperti Rambo ya bekerja sendirian ya harus semacam itulah oke karena bekerja di bidang konflik tentunya satu memakan banyak tenaga oke terus berbahaya oke jadi saya oke tidak melibatkan banyak orang lah biar saya aja deh gak ada masalah gitu dengan ribuan petani-petani kita basisnya ya oke by the way Om lahir di mana ya di Pekalungan di Pekalungan November 9 November 1962 lahir Pekalungan tapi darah Batang ya Batang atau Batang sih Batang Jawa Tengah disebutnya Batang atau Batang bahasa luka ngomong Batang Batang pakai M pakai M kayak batu batu gitu ya karena tetapi bahasa Indonesia Batang Jawa Tengah Batang Jawa Tengah ya berarti orang tua juga lahir disini orang tua ada dari Pemalang dari Ibu satunya dari daerah Dieng Batur gitu ada daerah Dieng mereka mengusir kemari waktu mereka nanang karena perang kemerdekaan lalu saya lahirlah disini oke oh mendirikan omah tani itu kenapa ya semacam gimana ya menjelaskannya intinya hidup itu kan harus melakukan sesuatulah saya gak mau hidup di dunia mati tanya Tuhan lah kamu ngapain Nando kok aku gak bisa ngomong apa-apa kalau kerjanya selfie pinik mabuk piling ya ya aku minimal bisa ngomong deh oke saya telah berbuat sesuatu yang baik yang saya rubah adalah perilaku daripada banyak orang gitu ya kedua ketidakpedulian pemerintah di dalam kaitan konflik pertanahan ini konflik kan mulai panjang sekali dari zaman Belanda hingga sampai sekarang melewati berapa presiden pun gak pernah diputus sebetulnya ada satu presiden yang akan memutus Gus Dur yang akan memutus mantarantai itu tetapi beliau kan berhenti hanya dalam dua tahun selanjutnya sama saja bohong semua jadi konflik tanah itu tidak pernah dihentikan oleh pemerintah lah di tengah itulah saya ada anda bisa bayangkan kita ketemu oleh banyak pejabat lokal gak perlu sebut intansinya apa mereka yang malas yang kedua pejabat-pejabat yang dimanjakan oleh ya semacam suap-suap begitu dan kemudian aparat yang tidak pernah berpikir keadilan dia punya kacamata kuda pokoknya yang punya sertifikat adalah pemilik sah walaupun ditelantarkan nah hukumnya bagaimana dalam undang-undang pokok agri tidak boleh itu karena ditelantarin tapi mengapa dengan gaji yang begitu banyaknya menteri yang hebat-hebat kok tidak diputus ayo jadi menurut saya saya ada di situ jadi anda bisa membayangkan konflik kekerasan konfliknya seperti apa berarti sudah berapa lama om berada di tengah-tengah konflik itu boleh dibilang 30 tahunan 30 tahun sebelum reformasi 98 saya pun sudah aktif di bidang tanah saya lawyer yang ya lawyer biasa kadarnya baru betul-betul aktif tahun 98 setelah suatu jatuh saya lebih leluasa terus kemudian saya aktif 98 99 tahun 2000 aku tutup kantor full ngurusi petani bahkan saya biayai saya nekat kalau tidak ada orang nekat sudah akan selesai oke kalau tidak ada orang nekat tidak akan selesai tapi bagaimana dengan diri om sendiri ketika ngurusin orang orangnya selesai terus om ya masih utuh biasa saya rasa kita kan bukan makhluk yang lebih-lebih lah gitu ya kemudian nolong orang harus ditolong gantian atau nanti Tuhan menolong apa lagi gitu itu itu bagi saya kita berbuat berbuat sesuatu menurut saya kebaikan kayak macam kita harus buang hajat masa adi senen anda ingat kotoran anda mencret adi selasa kemudian kotoran anda bebelen anda ingat dong itu alami saya pikir kebetulan saya itu ngerti hukum tanah kita aku berjuang disitu makanya om Maktani memostikan diri untuk konflik pertanan jangan pernah berharap anda bicara tentang wadi yang bagus tanaman yang super gitu organik misalnya enggak enggak ada hubungannya dengan kami kami hanya ambil yang paling keras daripada pertarungan petani di Indonesia adalah konflik om hanya kawupaten Mbatang saja ya pergerakannya iya Mbatang tetapi saya menginspirasi banyak orang di Indonesia oke saya banyak berbicara ya juga ngajar sampai ke berita sampai ke berapa tempat lah gitu ya ya dan berhasil logers iya betul obrolan log is files hari ini agak beda kalau biasanya anda tahu yang mayoritas ada di log is files itu adalah membela seorang Sheikh Panjungumilang namun ada kaitnya dengan Handoko Wibowo SH sama-sama memiliki keinginan untuk mengubah keadaan dengan gagasan dan gayanya sendiri by the way ini kalau boleh saya gambarkan di ruangan ini semuanya adalah benda-benda kuno yang beliau katakan kepada saya bahwa ini saya dapat dari pasar loak dengan harga yang tidak mahal selain berjuang dengan para petani Om Handoko juga berjuang tanda petik di pasar loak ini buktinya nanti mungkin kamera akan shoot beberapa foto ini ada foto beliau sendiri gak kenal dan gak tahu ini siapa gitu cuma gak itu yang jadi poinnya yang jadi poinnya adalah ketika ada seseorang dengan tampang Tionghoa saudara kita Tiongkok namun mengenakan pakaian Jawa sampai ke slopnya juga Jawa apa yang disampaikan sesungguhnya akulturasi sesungguhnya mengikat satu sama lain antara kita dengan yang lainnya antara bangsa Indonesia dengan yang lainnya itu sudah dari zaman dulu jadi kalau saat ini ada perubahan berarti ada sesuatu di dalam kita generasi yang saat ini masih ada seperti itu ya om ya oke kembali ke laptop kembali ke handphone lah saya tumben loh megang handphone ini karena memang baru kenal saya baru browsing dan amaze banget gitu wow ternyata beliau ini bukan orang yang sembarangan juga karena memang lock his files sudah pasti bertemu dengan orang-orang yang tidak kaleng-kaleng itu bahasa saya om ketika sempat menerima penghargaan Yap Tiam Hin Award 2015 itu penghargaan yang kayak gimana sih boleh gak diceritain penghargaan itu untuk pejuang hak asasi manusia oke masalah konflik tanah oke masalah pertani oke itu bagian dari hak asasi manusia awalnya panitia telpon mas mas jandoko anda jadi nominasi penerima penghargaan Yap Tiam Hin saya santai aja sekolah kok temen lagi yang menerima yang menerima penghargaan itu loh serius nih kaget juga karena bagi seorang hukum biasanya kayak award Yap Tiam Hin karena sosok Yap Tiam itu diimbikan lah untuk mendapatkan itu saya gak mikir lah mendapatkan atau tidak gitu ya tetapi waktu itu saya hanya minta satu syarat penghargaan ini saya terima dengan baik asal pas penghargaan saya tidak mau situasi menjadi mendayu-dayu oke situasi lalu menjadi gelap oke ruangannya melankolis kalau melankolis saya nangis-nangis aku gak mau hanya panitian udah lah Mas Danduk aja yang yang ngurus deh aku buat waktu itu ruangannya di musim nasional jadi terang jadi terang terus suasana gembira walaupun kami sedih gembira terus saya terima dengan baik efeknya saya rasa sampai sekarang gitu ya saya bukan bukan mengagumkan penghargaan itu tetapi ada semacam suatu kebanggaan gitu oh kok ada yang perhatian gitu yang pentingan itu sementara ini alah bohong-bohong ini padahal negara agraris pemerintah manapun dari yang dulu sampai sekarang ngomong berpihaklah kepada petani kasihan petani diberikan anggaran sekian petani karena ini negara agraris alah bohong-bohong kita ini berjuang bayangkan untuk satu kasus misalnya kasus PT Teratak itu berjuangnya 20 tahun di rumah saya mereka ngaji ngaji 8 tahun tiap malam anda mau berjuang sampai ngaji 8 tahun tiap malam nah jadi tugas saya itu untuk membuat mereka tidak bosan dalam berjuang lalu macam-macam lah perjuangannya demo kita sama sekali tidak menakutkan seperti demo-demo kebanyakan gitu udah ada macam jalan kita jalan tetip diatur orasinya petani-petani lucu hiburannya dari banyak jaringan kawan-kawan transpuan pun menyumbang acara itu gratis ya banyak orang gak ada satupun yang ngomong eh bancilu gak ada hormat semua oke 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 nah disini ada sebuah pandangan bahwa seorang Handoko Wibu SH itu memiliki gagasan fase perjuangan petani fase perjuangan lapangan perjuangan politik dan perjuangan ekonomi semua itu dilewati ya iya hasilnya gimana ya bagus lah sesuai dengan harapan impian ya semampu saya aku anggap sesuai lah ada banyak orang berubah hidupnya oke misalnya seperti petani yang tinggal di membantu saya di omatani bahkan sekarang sudah bisa umroh terus sekarang dia bisa punya tabungan dia bisa punya api semacam itulah untuk transportasinya dia berjualan ini kan sebuah perubahan yang bagus menurut saya tapi tapi gak dihargai mas saya malah dengar PKI apalah ada new life atau apalah new apalah new apa PKI baru katanya itu penghargaan mereka pada saya penghargaan penghargaan maaf ya ya justru kami yang minta maaf karena kami kira tidak se seperti ini yang kami bayangkan ya oke em anggapan atau pandangan atau katakanlah stereotip yang disematkan ke Om Handoko itu pastinya sudah lalu ya ya udah bagaimana cara Om memperjuangkan itu saya memperluas jaringan memperluas jaringan satu kedua makin memperluas basis memantapkan basis itu yang bisa melawan daripada stigma stigma yang menurut saya cek-cek deh gitu ya kita nolong orang malah orang lain tidak bisa nolong malah benci dengan kita kan ketelaluan kita lawan dengan jaringan maka kita berjaringan kemanapun luas banget umatan jaringannya enggak nyerah ya enggak menyerah menyerah kasihan petani itu yang ada di pikiran om kalau saya menyerah maka petani bagaimana gitu ya berapa lama maaf aku agak melo ya enggak apa-apa 5 tahunnya saya setruk lagi pemulihan gimana kami doakan om segera sembuh karena masih banyak yang butuh pemikiran dan tenaga om handoko by the way waktu itu sampai berapa tahun membuat jaringan memperluas jaringan mengatakan kepada orang-orang yang mencap om adalah seorang komunis ya strategi om itu atau katakanlah apa ya semacam enggak saya tidak itu gitu loh saya tidak seperti yang kalian sampaikan berapa lama waktu itu dan dengan siapa saja om waktu itu melaksanakan apa yang om tadi bilang memperluas jaringan dan lain-lain ya sepanjang karir saya kita melawan dari awal sampai sekarang masih ingat dari tahun berapa ya paling merepotkan itu waktu pilihan presiden kemarin yang dua kali sebelum ini waktu tahun 2014 saya mulai terasa gitu ya kayak ada polarisasi polarisasi lalu kami korbannya itu kan kita enggak ngerti urusan politik tingkat tinggi saya enggak mau urus sampai jadi presidenya siapa tetapi bagaimana harus menyelamatkan petani urusan kita kan begitu mengawani mereka nah saya merasa ada suatu yang aneh begitu istilah-istilah baru mereka kemukakan lu saya ini bukan musuh Anda karena aku itu menolong orang bukan diri pribadi saya loh kalau untuk kepentingan diri pribadi boleh oke Anda musuh dengan saya ini kan untuk umum gitu oke sebentar gimana caranya om membuktikan kepada halayak bahwa ini bukan buat pribadi saya gitu sedangkan masyarakat pastinya pro kontra itu ada gitu loh pro kontra itu ada terus membuktikannya dengan apa ya kebenaran kebenaran macam kita kan nggak mungkin promo di media misalnya nih Handoko nih orang baik oke ya kebenaran nyatanya awal-awal itu waktu dibagi BPN Suriga ini jangan-jangan Handoko dapet banyak nih daripada tanah begitu dikontrol semua teritif banget ya nggak ada Handoko satu 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 lamapun gitu loh dalam kaitan ini saya merasa kebenaran lebih penting gitu ya daripada saya kuat-kuat hari ini saya rasa isu-isu sudah mulai menurun nurun banyak banyak banget dan bahkan sudah habis karena saya berani tidak takut intinya juga kerja dengan rakyat diperdalam diperluas saya meluaskan jaringan sekarang ada bakul-bakul jajan ibu-ibu itu ikut organisasi kita bakul-bakul pasar ikut kita bakul-bakul loa kita buat jadi Om Matani selanjutnya akan luas banget sekarang malah toleransi kita masuk oke berarti artinya gerakan Omni gerakan pro-rakyat ya iya dong kalau ada sebagian elit politik kita mengatakan pro-rakyat pro-rakyat harusnya mencontoh Om Handoko ya ya jangan dong begitu ya kenapa-kenapa kenapa gak mencontoh gak usah yang penting saya hargai diri saya bukan untuk dicontoh lalu saya konsisten dah itu aja tapi bukannya kalau anda konsisten perhari ini yang saya dapatkan penghargaan banyak orang pada saya saya jalan sulit untuk andri di bank bahkan eh Om Handoko jangan usah andri nomor 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 privilege lu lembak kok gitu enggak enggak apa-apa aku anaknya anaknya Om Matani apa-apa aku ngerti ini Mas Handoko yang bukan yang utama jadi gitu-gitulah di masa umur 61 tahun ini saya pikir yang paling membagian itu berharga orang bukan kaya raya kalau makan kita paling sekian tambah sekian ya kena gula diabetes kapasitas perut kita juga paling seberapa ya mau pilih ke Amerika sudah enggak kuat denggulnya dan untuk apa kalau menurut saya sekarang saya paling bahagia hidup saya karena ada penghargaan dari banyak orang mengerti lah saya istilahnya apa yang saya lakukan sesuatu yang muncul dari hati Nurani orang kan merasa bahagia kalau punya kebebasan lah saya melakukan ekspresi kebebasan saya yang penting tidak melanggar hukum yang penting menyadarkan banyak orang tidak merugikan orang ya semacam guru demokrasi lah ternyata itu diterima oleh banyak kalangan jadi singkatnya kaitkan dengan politik semua background teman-teman politik tidak ada yang gerakan enggak ada yang gerakan gerakan asli gerakan murni gerakan tidak ada ada ya tukang mebel lah mebeler ya ada lagi dosen apa rektor gitu ya ada lagi pengalamannya jadi gubernur pernahkah ada pengalaman modern ribuan orang untuk demo pernahkah ada orang politisi pengalaman bagaimana menyerahkan sertifikat untuk ribuan orang ayo oke coba bayangkan kalau orang politik dengan background pergerakan sudah selesai Indonesia merdeka yang betul-betul merdeka ini kan merdeka nanggung banyak orang sulit banyak orang sulit banyak petani enggak punya tanah oke banyak banget yang menarik logger saya yakin dengan pengalaman om saya mau coba lebih dalam lagi mengetahui siapa om ketika om punya gagasan terus tidak diterima buat om gagasan om itu tidak populis terhadap mereka atau gagasan saya lebih keren daripada Anda bagaimana menurut gini saya hidup di suatu situasi yang konfius menurut saya situasi tumpang tinggi jadi kata-kata kesejahteraan rakyat demi untuk kemakmuran masyarakat itu om aku di tengah itu buntutnya panjang karena om jadi singkat kata singkatnya banyak ketidakperdulian terhadap orang kecil nah hal seperti itu saya anggap inilah kesempatan saya untuk tampil gitu orang matam saya tidak mungkin hidup dengan idealismenya dia aku bukan anggap aku orang hebat tetapi tidak mungkin hidup di Amerika atau Eropa lebih cocok lebih di Indonesia yang masih omdo begini omong doang semua karena ada kesempatan jadi gagasan saya buruk atau bagus pokoknya tidak diterima dulu kita kan biasa begitu jadi melihat covernya daripada isinya oke ya apakah itu om setuju ketika saya bilang literasi bangsa Indonesia itu masih minim banget ya bukan hanya literasi saya rasa ya filosofinya filosofinya kurang banget kita hal biasa menjatuhkan orang lalu kemudian kita berjaya bangganya bukan main lebih bangga daripada berkorban untuk orang lain itu lebih bangga lagi kalau bisa menjatuhkan orang bisa membuat orang sulit itu bangga banget bang jadi menurut saya ini bangsa yang sakit Masya Allah betul wow kan kata balu sekarang sumpah saya kaget loh seperti itu betul budi pekertia pada Allah etika pada sekarang enggak ada saya kira ketika hal itu diungkapkan oleh seorang Handoko Wibowo Esha itu bukan hal yang main-main karena seorang Handoko Wibowo Handoko Wibowo itu memang berada di antara tengah-tengah itu tengah-tengah sebuah kondisi yang saat ini bangsa Indonesia mengalaminya tentu Logers juga tahu jadi bangsa kita sedang sakit betul solusinya semua berkumpul lalu kemudian lepas dari partai lepas dari politik ada kepentingan kepentingan lain kumpul bareng kayak sumpah pemuda bukan kita bersumpah untuk begini-begini tetapi kumpul semua dari berapa elemen kemudian menyadarinya yang utama kan begitu utama menyadarinya lalu entah bagaimana solusinya betakan bersama gitu ini kan yang lucu pemerintah menganggap dianya yang harus menyelesaikan persoalan yang sakit itu ada revolusi mental ada apa itu semua sumbernya pemerintah bagaimana rakyatnya itu kan harus muncul dari masyarakat sendiri dari berapa elemen ngomong sebenarnya apa yang terjadi jadi jadi menurut saya kalau ini tidak dibenahi siapapun presidennya nonsen Indonesia bisa makmur dan maju sudah sudah gak punya tatanan yang baik dana berikan ke desa malah untuk maun gabura malah untuk macem macem-macem lah itu gimana kita kan lihat sehari-hari keseharian ini makanya kalau orang ngomong berantas korupsi ini pemerintah yang baik alah masyarakat kecil ngomongnya debul bohong nyatanya disamping kita kan kehidupan yang aneh-aneh itu disamping kita tetangga kita kita melihat dengan mata dengan hati sendiri nah sikap-sikap itu saya rasa hampir gak ada yang semua orang dari Indonesia yang namanya kenegarawan itu gak ada ada satu dua memang ya tapi lainnya gak ada lainnya ya ya maaf ya sibuk nimbun harta sibuk kesibukan kesibukan yang menurut saya cek-cek deh kita lebih bangga itu daripada kepada orang yang negara kalau lawan katakan lawan politik lawan gagasan om nonton log news nih log is files episode hari ini dengan om kira-kira mereka itu akan berubah atau makin tajam kepada om yang penting saya tidak takut lah mau berubah saya juga gak bermasalah singkat katakan umur saya 61 tahun saya bukan superman bukan megaloman juga ya ini bangsa bukan megaloman gak perlu tepuk tangan lah udah biasa ditepui tangan orang dina biasa jadi aku saya nomor 61 tahun selanjutnya terserah anda tau yang nonton mau berubah atau tidak gitu ya dalam blogger ini saya berharap tentunya ada perubahan yang lebih baik ke depannya tidak ya kamu rasain sendiri ini kan negaramu kan gak bisa dipertaruhkan pada si A si B si C ya anda lah harus mulai berubah sekarang sebetulnya mulai beretika mulai bermoral mulai menghargai kerja orang soal-hal seperti itu gitu ya dan tidak sepilih banget lah urusan perbedaan muka mata kulit jadi masalah besar itu kan itu kan bangsa yang sakit gitu saya bisa membuktikan bahasa saya seorang Chinese saya Tionghoa di daerah semua orang Israel non Israel pribumi saya non pribumi saya diterima dengan baik disini gak ada masalah lihat rumah saya anda kan semalam nginep disini gak ada pintunya gak ada kuncinya bayangkan benar kalau saya penakut penakut tembok anda gak bisa masuk ngebel dulu ting-tong ting-tong kan gak usah masuk aja budus duduk gitu udah santai hidup kita isi going deh benar rogers ketika semalam pun saya masuk itu yang pertama dalam benak saya ini gak ada pintu gak ada kunci sampai kami tidur pun semalam ya blak begitu aja dan memang itulah kekuatan seorang handoko wibwa esak om selama puluhan tahun kalau dikatakan ini takdir om sebagai pejuang mau mengubah takdir itu gak enggak enggak saya menikmatinya saya bukan pejuang dirawat orang biasa kebetulan ngerti hukum lalu bekerja untuk petani miskin untuk mendapatkan tanah itu aja bukan pejuang nanti kalau aku mati mau disebut pejuang nanti kawan kalibata ya enggak 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 berarti om enggak 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 tetap akan tetap akan menjadi handoko wiosah seorang yang membantu para petani sebetulnya saya ingin pensiun kira-kira waktu itu ya pas mendilang aku sakit itu saya sakit 18 ya saya kira-kira waktu itu mau pensiun aja deh jadi waktu aku saya sakit orang membayangkan yang tidak suka dengan saya namanya orang kan ada yang suka deh enggak membayangkan handoko sakit sembuh langsung jualan ya apa sembako semacam itulah apa buka toko fotokopi semacam itu kayak orang Tionghoa yang lain enggak saya sembuh ya terus kerja dengan umat tani sampai sekarang malah sekarang lebih besar saya rasa jaringan saya malah kemana-mana sampai tiap hari tamu banyak dari mana-mana oke terakhir om kami biasanya ada seperti catatan lah karena kan log is files katakan itu sebuah catatan yang akan kami arsipkan dalam sebuah historical elektronik silahkan om sampaikan apa yang ada dan apa yang ingin om katakan kepada minimal subscriber loggers atau subscriber log news silahkan saya berharap konflik pertahanan yang panjang itu semenjak zaman Belanda sampai sekarang dibutus oleh pemerintah baru nanti ini kebetulan kan ada jatahan penting ya 2004 pilpres itu ada kemauan dari pemerintah untuk memutuskan mata rantai itu jadi kita selesai sebagai bangsa untuk tidak direcokin konflik tidak selesai ini kan meluas konfliknya akhirnya bukan sekedar tanah loh akhirnya kan menyangkut jutaan orang akhirnya kan konfliknya meluas ke sana ke sini nah ini bisa menjadi sebuah alat instabilitas ya kalau tidak diselesaikan dengan segera jadi intinya kita membutuhkan orang-orang tulus yang bisa untuk memutuskan mata rantai konflik berkepanjangan semenjak tahun sebenarnya zaman Belanda sampai sekarang betul kan itu berharapannya oke logers sekali lagi ini memang interview yang beda logist files yang beda karena ternyata masih banyak yang harus dilakukan oleh logist files dalam memberikan literasi kepada anda semuanya dan harapan kami anda logers tetap di logist files karena kami akan terus memberikan literasi edukasi untuk anda semua nah untuk hari ini silahkan anda menilai silahkan anda mengatakan bahwa sebuah perjuangan itu tidak pernah berhenti tidak pernah ada kata pensiun untuk bangsa yang sakit ini logist files by Hana Sution dan Handoko Wibo SH dari Omah Tani Batang Jawa Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jawa Tengah